Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa vaksinasi massal terus dilakukan untuk membentuk kekebalan komunal. Tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, melainkan juga dilakukan di daerah posisir dan juga kepulauan. Seperti apa targetnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Serbuan vaksinasi massal yang digelar Pangko Armada II dan memerintah kota Surabaya dilakukan di lapangan Gelora Pancasila, Surabaya. Vaksinasi massal digelar selama dua hari, perharinya ditargetkan 12.500 bisa melakukan vaksinasi. Dalam vaksinasi massal ini melibatkan 400 tenaga kesehatan, 100 tenaga kesehatan dari TNI Angkatan Laut, dan 300 tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berharap vaksinasi massal ini bisa mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, Pangko Armada II, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, menjelaskan bahwa target 2.525.000 vaksinasi kali ini berhasil dilaksanakan, Pangko Armada II juga menyatakan akan terus melakukan sinergi vaksinasi massal dengan berbagai pihak agar target vaksinasi nasional segera tercapai. Pemirsa Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan serbuan vaksinasi Ko Armada II. Anda bisa bergabung bersama kami di 031-561-3369, dan sudah hadir di Studio Metro TV Jawa Timur, ada Panglima Ko Armada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang, Pak Fatma. Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Pak Iwan, seperti berita sebelumnya, bahwa Ko Armada II ini bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya untuk melakukan vaksinasi massal ditujukan kepada 25.000 masyarakat Surabaya dan juga Jawa Timur. Seperti apa perkembangannya? Ya, terima kasih, Pak Fatma. Bahwa sebelum saya mengarah ke sana, untuk kegiatan vaksinasi ini sebenarnya adalah merupakan jabaran langsung perintah dari Bapak Presiden kepada seluruh Kementerian Lembaga dan juga kepada Panglima TNI dan khususnya kepada Kepala Staf Angkatan Laut sehingga Kepala Staf Angkatan Laut memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Angkatan Laut tidak terkecuali Ko Armada II. Nah, Ko Armada II ini memandang mengapa dilaksanakan di Lapangan Tor, Keluara Pancasila? Karena kita menganggap bahwa di dalam lingkungan ini dulu harus diciptakan kesehatan dengan membentuk herd immunity, kekebalan komunal inilah yang dibentuk. Dengan adanya situasi lingkungan Surabaya yang nantinya kebal, kuat untuk melawan COVID-19, maka nantinya itulah sebagai bekal awal kita untuk melawan COVID-19 di dalam seluruh wilayah Jawa Timur. Mengapa dilaksanakan Lapangan Tor? Lapangan Tor adalah merupakan lapangan kebanggaan arah-arih Surabaya selain tambah sari tentunya. Karena Lapangan Tor ini kalau diartikan adalah sebagai salam untuk tulang rusuk kita. Berarti disitu kesatuan antara seluruh warga-warga arah-arih Surabaya di Lapangan Tor. Nah, target Rp25.000 ini adalah sebagai salah satu upaya Ko Armada II dalam hari ini di bawah TNI AL untuk bisa mensukseskan program agar tercapai 70% masyarakat di Indonesia itu tercapai untuk herd immunity. Nah, itulah. Alhamdulillah selama dua hari tersebut, kita bisa hampir memenuhi target Rp25.000 itu. Hari pertama memang ada kesulitan, mungkin masih menjajaki semuanya, sehingga target yang Rp12.500 itu baru tercapai kurang lebih Rp6.500. Tapi Alhamdulillah hari kedua seluruhnya berduyun-duyun, sehingga tercapai dari dua hari tersebut adalah Rp23.000. Oke. Berarti antusiasma masyarakat begitu luar biasa begitu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi keberhasilan yang kita laksanakan bersama-sama tersebut adalah merupakan salah satu kesatuan, wujud dari kesatuan antara TNI AL dalam Niko Armada II dengan pemerintah kota Surabaya di bawah pimpinan wali kota Pak Eri Cahyadi, dan juga masyarakat yang begitu antusias mengerti posisinya di mana harus membentuk imuniti, harus membentuk kebelahan tubuhnya, jangan sampai terpapar COVID-19. Apalagi saat-saat ini adalah saat-saat yang paling penting bagi mereka semua untuk bisa bersama-sama bawa-membau bersatu untuk keseluruhannya dalam melawan COVID-19 ini. Iya, dan saya juga melihat bahwa vaksinasi masal atau serbuan vaksinasi yang digelar TNI AL dan juga pemerintah kota Surabaya ini tersusun rapi dan tidak ada penumpukan di sana. Seperti apa Pak koordinasinya antara satu dengan lain? Alhamdulillah bahwa sebelum kita melaksanakan vaksinasi hari Kamis dan Jumat tersebut, seminggu sebelumnya kita melaksanakan rapat bersama, koordinasi bersama, kemudian survei bersama. Bagaimanakah mekanisme, kemudian jalur yang harus dilalui oleh para peserta yang akan mengikuti vaksinasi ini mulai datang bagaimana untuk pendaftaran, kemudian jalur yang berusia 60 tahun ke atas, kemudian yang di faible di mana, kemudian jalur yang lain. Kemudian setelah itu diberikan nomor urut. Jadi nomor urut ganjil ditaruh di tribun sebelah kanan. Yang nomor genap tribun sebelah kiri. Dan itu sesuai juga dengan jalurnya mereka di tenda-tenda yang sudah disiapkan. Begitu banyak personil tadi Mbak Fatma menyampaikan kurang lebih ada 406 tenaga kesehatan yang ikut di dalamnya. 300 itu adalah dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dengan 200-nya adalah merupakan personil yang memasukkan data. 106 itu dari TNI Angkatan Laut. Jadi memang vaksinatornya cukup banyak sehingga tidak ada penumpukan di sana dan juga rapi begitu ya Pak ya? Betul, cepat sekali. Sehingga yang selesai divaksin pun tidak harus datang ke tempatnya pengumpul data untuk dimasukkan di dalam pikir. Langsung pulang? Langsung pulang dan data itu nanti dimasukkan oleh para relawan ke tempat memasukkan data. Jadi gampang sekali. Dan tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja seperti Surabaya, Malang dan juga Banyuwangi. Juga ada serbuan vaksinasi, tapi juga dilakukan di Kepulauan. Ini ada Kepulauan Bawayan dan juga di Madura. Seperti apa perkembangannya ini nanti akan kita bahas bersama di segmen kedua. Pemirsa, jangan kemana-mana kami akan segera kembali. Usai judah. Pasukan ke Armada 2 menuju Pulau Bawayan yang berjarak 165 jam. di utara kota Surabaya untuk melakukan vaksinasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kepulauan mendapatkan perlindungan dari bahaya penelaran COVID-19. Vaksinasi kali ini ditinjau oleh Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Vaksinasi bagi masyarakat Pulau Bawayan dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 28 hingga 30 Juli dan ditargetkan sebanyak 10.000 warga bisa mendapat suntikan vaksin dosis pertama. Agar tidak menimbulkan kerumunan, lokasi pelaksanaan vaksinasi pun dibagi jadi 6 pos, di mana masing-masing pos ditargetkan bisa melayani vaksinasi sebanyak 500 hingga 750 dosis per hari. Selain melakukan serbuan vaksinasi, jajaran TNI AL bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membagikan materi kesehatan seperti APD, masker, swab anti-genkit, vitamin C, dan sembako khusus warga Kepulauan Bawayan. Pemirsa Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan serbuan vaksinasi Koarmada 2 masih bersama Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto. Pak Iwan, seperti di berita sebelumnya bahwa vaksinasi tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja seperti Surabaya, tapi juga dilakukan di pulau-pulau di Jawa Timur termasuk Pulau Bawayan Gresik. Ini memang ditargetkan untuk menyasar masyarakat kepulauan dan pesisir seperti itu, Pak? Iya, Mbak Fatma kembali lagi yang pertama saya sampaikan bahwa apa yang kami laksanakan ini adalah salah satu penjabaran perintah yang diberikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut yaitu melaksanakan serbuan vaksinasi maritim. Dan serbuan vaksinasi maritim ini tidak hanya di pesisir-pesisir pelabuhan-pelabuhan tidak, tapi kita juga menasar kepada pulau-pulau yang memang terdekat yang dapat kita jangkau. Perlu diketahui mengapa kok dilaksanakan di sana, bahwa hak untuk mendapatkan vaksinasi itu bukan hanya hak para masyarakat yang ada di perkotaan, tapi nonjauh di sana ada pulau-pulau. Sebenarnya bukan hanya di Bawayan, tapi sebetulnya kami seminggu yang sebelumnya itu dilaksanakan di Pulau Sapergen, di Kabupaten Sumenep. Kita ke sana dalam dua hari melaksanakan kegiatan, begitu juga di Bawayan. Nah, hak-hak itulah yang kita mantifkan, kita wujudkan kepada mereka, kita berikan kepada mereka, karena kita ketahui di sana kekurangan fasilitas. Kalau misalnya suatu hal terjadi, mereka jauh sekali akan ke kota. Sehingga kedatangan kita ke Pulau Bawayan, contohnya kemarin dengan menggunakan salah satu kapal kebanggaan kita, KRI Makassar, kapal jenis LPD yang besar itu, yang dibuat di Indonesia, atas juga seizin Bapak Kasal, maka selama tiga hari tersebut, Alhamdulillah kita hampir mencapai target. Dari 10.500 vaksin yang rencana kita targetkan, Alhamdulillah kita mendapatkan 8.500. Ini semua tidak lain adalah karena adanya kesadaran masyarakat, yang memang di situ ada kecamatan Sangkapur, ada kecamatan Tambak, dan juga di bawah kendali dari Bupati Inggrisik, yang saat itu betul-betul anemunnya sangat tinggi, karena pengen mereka menjaga dirinya agar jangan sampai terpapar oleh COVID-19. Karena sebelumnya memang mereka juga belum mendapatkan fasilitas untuk vaksinasi sendiri ya Pak ya? Betul. Karena memang di luar jangkauan, di kota-kota termasuk Gresik dan juga sumenep kotanya sendiri memang susah, dan Kormada 2 bisa menyentuh sampai ke sana. Betul. Saat ini berarti total sudah ada berapa Pak, untuk masyarakat kepulauan sendiri yang mendapatkan vaksin? Kalau secara keseluruhan, kalau kita melihat dari track record yang dilaksanakan oleh Kormada 2, itu kurang lebih sudah 200 ribuan. Itu Kormada 2. Maaf, Kormada 2 ini sebenarnya membawai 5 pangkalan utama Angkatan Laut. Lantama 5 di Surabaya, Lantama 6 itu ada di Makassar, Lantama 7 ada di Kupang, Lantama 8 ada di Manado, Lantama 13 di Tarakan. Nah, untuk yang Lantama 5 di Surabaya ini, kurang lebih kita sudah melaksanakan vaksinasi sejumlah 60-an ribu, 60-an ribu vaksinasi yang kita sudah berikan kepada masyarakat. Nah, itu semua juga istilahnya perhatian kita sebagai tentara rakyat yang memang kita mengabdi untuk rakyat dan kota bangsa dan negara, sehingga kalau misalnya ada yang membutuhkan, terutama seperti di Pulau Bawang itu, hanya Angkatan Laut yang mempunyai kemampuan untuk bisa membawa alutsistanya ke sana, itulah yang kita gunakan. Karena memang itulah yang dapat kita laksanakan untuk melaksanakannya. Luar biasa sekali untuk serbuan vaksinasi masal. Ini tidak hanya di kota besar, tapi juga menyentuh masyarakat pesisir dan juga masyarakat kepulauan. Ini bekerja sama dengan siapa saja, Pak? Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi koarmada 2, karena memang menjangkau hingga ke masyarakat terpencil di Jawa Timur dan juga daerah di Indonesia. Karena COVID ini adalah merupakan pandemi yang bersekala, tidak hanya nasional, tapi internasional. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab bersama, sehingga apa yang kita laksanakan, itulah merupakan hasil kerja secara kolektif. Tidak hanya salah satu institusi. Sehingga koarmada di sini tidak akan menutup untuk bekerja dengan salah satu saja. Tetapi seluruh institusi, kementerian lembaga, pemerintah provinsi atau daerah, pemerintah kota, ataupun swasta, sepanjang itu adalah untuk kebutuhan bersama. Kepentingan bersama dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini, maka itu yang kita laksanakan. Dan apa yang kita laksanakan ini, mengerahkan semua daya upaya, semua fasilitas, semua apa yang ada, ya personilnya, ya alutsistanya, semua yang kita bisa laksanakan, itu yang kita gunakan bersama-sama. Karena fokus kali ini adalah untuk menangani pandemi COVID-19 itu sendiri ya. Jadi petugas gabungan benar-benar fokus untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Apa tantangan tersendiri yang dialami oleh Ko Armada 2 dalam melaksanakan vaksinasi atau bentuk bantuan yang lain? Dan bantuan apa saja yang diberikan Ko Armada 2 untuk masyarakat sendiri untuk mengatasi pandemi ini? Nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai Judah Pemirsa masih bersama Panglima Ko Armada 2, Kelaksda TNI Iwan Isnurwanto berkaitan dengan serbuan vaksinasi Ko Armada 2. Apa tantangan tersendiri dalam melaksanakan serbuan vaksinasi utamanya yang ditujukan untuk masyarakat pesisir dan juga kepulauan? Ya, terima kasih. Tantangan yang utama adalah sebenarnya dari pikiran-pemikiran dari masyarakat itu. Karena sampai saat ini pun masih tersebar hoax tentunya. Yang pertama adalah bahwa vaksinasi itu haram, tidak halal. Yang keduanya, vaksinasi bisa menimbulkan dampak negatif ke yang bersangkutan. Yang ketiganya adalah kalau yang bersangkutan takut disuntik. Nah, khususnya yang dua ini. Yang dua ini, kalau misalnya, kita melihat saja sampai sekarang, ada di beberapa tempat yang tidak mau dilaksanakan penyuntikan vaksinasi. Sehingga mereka begitu, kita datang untuk ke sana, animunya sangat kecil sekali. Sehingga target misalnya dalam sehari saya bisa melaksanakan vaksinasi 200, maaf 500 misalnya begitu, tidak sampai 200 sudah selesai. Itu salah satu tantangannya. Kemudian yang keduanya adalah, kalau kita menyampaikan suatu hal yang berkenaan dengan protokol kesehatan. Ini yang paling gampang sekali. Coba kita sudah menyampaikan 3M. Menggunakan masker saja. Amat sangat susah. Kalau sudah menggunakan masker susah, bagaimana bisa dilaksanakan vaksinasi? Nah, ini. Sehingga mengapa pada saat kita melaksanakan vaksinasi ke satu tempat, maka akan didahului dengan edukasi. Untuk menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi ini tidak melanggar agama. Vaksinasi adalah aman, halal, dan juga tidak menimbulkan efek negatif bagi yang melaksanakan vaksinasi. Dan itu ditanggung. Nah, kita sampaikan juga, kalau itu memang haram atau mengganggu kesehatan dari personil yang di vaksinasi, mengapa seluruh dunia melaksanakan vaksinasi? Nah, itulah yang kita perlu sampaikan sejak awalnya. Jadi, sebelum melakukan vaksinasi, perlunya ada edukasi dan juga sosialisasi. Terutama kepada masyarakat di Kepulauan dan juga masyarakat tersisir. Berarti butuh waktu berapa lama, Pak, untuk melakukan itu semua dalam rangkaian acara tersebut? Minimal satu hari sebelumnya. Kita datang satu hari sebelumnya. Tapi sebelumnya juga itu kita melaksanakan survei daerah itu untuk mengecek sampai seberapa jauh animu dari masyarakat. Contoh kemarin yang dibawaian. Kita jauh hari sebelumnya, seminggu, sudah mendatangkan personil untuk berkomunikasi dengan Pak Camatnya, dengan Pak Lurahnya. Sekaligus mengecek daerah-daerah mana yang kira-kira mempunyai animu besar. Itu kita dekati. Nah, dari situ nanti kita bisa memberikan penyampaian tentang keilmuan yang berhubungan dengan COVID-19 untuk digetok-tularkan kepada yang lainnya. Nah, dengan adanya hari keduanya, insya Allah, dan kita yakin bahwa itu akan terpenuhi. Baik. Berarti luar biasa tidak hanya melakukan vaksinasi saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pak, bantuan apa saja yang dilakukan oleh Kek Armada 2 selain vaksinasi ini untuk Jawa Timur terutama ini, Pak? Bahwa Kek Armada 2 tidak sendirian. Kemarin pada saat, ini saya ambil contoh adalah waktu kegiatan di Bawaian dan juga di Sumeneb. Kemarin kita bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, kita memberikan bantuan APD, kemudian vitamin, kemudian masker, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh mereka semua. Yang memang tidak mencukupi untuk seluruhan, tapi minimal itu bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ya, terutama juga ada bantuan oksigen begitu, karena sebelumnya di KRI Dr. Suharso sudah bisa memproduksi oksigen sendiri dan dibagikan kepada seluruh masyarakat, terutama rumah sakit yang membutuhkan oksigen. Seperti apa, Pak, saat ini perkembangannya? Terima kasih, Mbak. Tanggal 22 Juli yang lalu, itu Bapak Kasal berkunjung ke Kolomera 2. Paling khusus adalah ke KRI Suharso, kapal rumah sakit kebanggaan Angkatan Laut yang memang difokuskan untuk rumah sakit. Nah, Desember tahun 2020 ya, itu sudah dilengkapi dengan oksigen generator. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan oksigen. Nah, keberadaan kapal inilah kemudian yang ditinju oleh Bapak Kasal, dan pada saat itu Bapak Kasal memerintahkan kepada kita semua untuk segera menyampaikan kepada hal layak, bahwa oksigen ini adalah dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat, siapapun yang menggunakannya, memerlukannya. Tidak hanya personil yang terpapar, tapi juga rumah sakit yang membutuhkan, dan sifatnya gratis. Dan saat itu juga Bapak Kasal sudah menyampaikan, memerintahkan kepada Bangku Armada 2 untuk segera membuat depo. Depo yang istilahnya adalah untuk menempatkan oksigen tersebut bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan, siapapun di situ mudah untuk pengambilannya dan tidak berbelit dalam mekanismenya. Betul. Sehingga saat itulah kami tidak lanjuti, dan sekarang ini sudah berdiri depo Bangku Armada 2 di depan pertokohan Jalajaya. Persis di depannya Bangku Armada di luar sana. Nah ini kalau misalnya yang datang, ada yang datang gitu, silakan hanya membawa KTP, kemudian nanti kita tanya untuk apa kegunaannya, kemudian difoto sebagai pertanggung jawaban. Nah Alhamdulillah, sebetulnya di ATN yang kata laut ada dua kapal rumah sakit yang mempunyai kemampuan itu. Yang pertama adalah KRI Dr. Suharto, dan yang kedua adalah KRI Semarang. Dengan kemampuan Dr. Suharto, bahwa kapasitas 6.000 liter dalam 24 jam itu bisa 15 botol. Untuk yang kapasitas 1.500, itu bisa 65 botol. KRI Semarang, dengan kemampuannya, kalau untuk yang 6.000 liter kapasitasnya dalam 24 jam itu 12 botol. Sedangkan untuk yang 1.500, itu bisa 60 botol. Nah dengan kemampuan yang berbeda sedikit ini, Bapak Kasal memerintahkan, untuk KRI Dr. Suharto dikirimkan ke Semarang. Sehingga bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang KRI Semarang ditempatkan di Koarmada 2. Untuk terus mendukung depo yang ada di Pertukuhan Jalajaya. Kenapa kok demikian? Karena di Surabaya ini selain Koarmada 2 yang mampu untuk menghasilkan oksigen melalui kapalnya, ada juga dari PT yang lain yang mampu untuk mendukung. Sehingga pengapai yang mempunyai kapasitas besar oleh Bapak Kasal diberitakan untuk ke Semarang. Alhamdulillah sampai saat ini, dua-duanya masih beroperasi dan akan terus melaksanakan operasi tersebut sampai kapan hari tidak diperlukan lagi. Karena terus memproduksi selama 24 jam. Karena mempunyai kemampuan itu dan dibagikan kepada rumah sakit maupun masyarakat luas. Betul. Dan itu free, Mbak. Free, gratis. Tidak ada apa-apa. Tidak perlu ada yang lainnya, tidak ada. Terus saat ini mulai dari sejak tanggal 22, anggaplah 23 itu sampai dengan sekarang, kalau yang Dr. Suharso sudah 170 tabung berbagai ukuran yang sudah diselesaikan. Dan untuk KRI Semarang itu 130-an botol berbagai ukuran. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan. Dan 24 jam tidak terputus. Baik. Pak, untuk target ke depan, KU Armada 2 sendiri dalam membantu menangani pandemi COVID-19. Tidak hanya oksigen saja, tapi juga melakukan vaksinasi. Targetnya seperti apa yang harus dipenuhi oleh KU Armada 2 sendiri untuk membantu pandemi ini agar segera berakhir? Bahwa kita tentunya adalah berdasarkan perintah dari pimpinan. Tapi tetap juga selama perintah tersebut belum ada perubahan. Perintah terakhir yang kita laksanakan adalah melaksanakan vaksinasi secara berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini juga akan berkaitan erat dengan kesediaan vaksinnya itu sendiri. Kalau kita sudah tetap melaksanakan, tapi vaksinnya tidak mendukung, berarti selesai sudah. Selama vaksin ada, maka kita akan melaksanakannya. Sampai dengan perintah terakhir nanti bagaimana. Yang jelas bahwa KU Armada 2 di bawah TNI Angkatan Laut ini akan terus ikut untuk mensukseskan program yang sudah dianakan oleh pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 ini dengan target 70 persen masyarakat Indonesia harus tervaksinasi. Diharapkan dengan 70 persen tersebut, maka herd immunity atau kekebalan komunal akan dicapai. Sehingga nantinya kita siap, tetap siap untuk bisa menghadapi COVID-19 ini. Dan tentunya pesan untuk masyarakat agar tidak takut divaksin, apabila ada serbuan vaksinasi masal, ikut saja. Karena itu gratis. Terima kasih Panglima KU Armada 2, Laksda TNI Iwan Isnurwanta untuk kesediaan waktunya. Pemirsa, saya Fatma Ayu, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan.